Sementara itu melansir dari Narasi Newsroom pada seni 24 Juni, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengatakan bahwa kalau peretas server pusat data nasional meminta uang tembusan sebesar 8 juta USD atau sekitar 131 miliar rupiah. Dan menanggapi hal tersebut, Budi menegaskan kalau pemerintah tidak akan membayar tembusan tersebut. Lalu bagaimana Pak? Tidak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan semua? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik, udah bisa kita atasin. Tapi apakah ada data masyarakat, Pak, yang tersebar nantinya? Tidak. Apakah ada jamin, Pak? Kita harus jaga. Lagi bagaimana, Pak, fungsinya, Pak, biar asistennya dibuat lagi, Pak? Kita evaluasi. Dan ini akan sebentar lagi, akan kita umumkan berikutnya. Tadi kan udah diumumkan. Kalau tidak akan selesai, Pak, itu. Kalau tidak akan beres? Jadi, ini bisa. Kita berusaha. Ada data ini? Enggak, enggak. Ini kan lagi kita evaluasi, terutama biasanya lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa, kan? Kita migrasi, kita migrasi. Kita migrasi. Ini kan, ini supaya teman-teman media jangan salah ya. Ini bukan PDN. Tapi PDNS. Pusat Data Nasional Sementara 2 yang ada di Surabaya. Supaya jangan salah, masih ngutipin ya Pusat Data Nasional. Bukan Pusat Data Nasional. Ini Pusat Data Nasional Sementara. Beda dong. Sementara kan karena ini sedang dibangun yang PDN-nya, Maka pakai dulu yang sementara yang ada di Surabaya.